Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan melanjutkan mengenai tema kita yaitu menjadi penjala manusia. Jadi kita bersama-sama berusaha memahami bagaimana konsep keselamatan atau rencana keselamatan daripada Tuhan. Bahwa kita kembali menjadi seperti ciptaan Tuhan di awal yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Nah demikian juga kita pada hari ini saudara menjadi penjala manusia apa perbedaan menjadi penjala manusia dengan penjala ikan sama-sama menjala itu ya sama-sama menjala cuman yang satu menjala ikan yang satu menjala manusia. Kenapa digambarkan dengan satu profesi yang sama ya atau pekerjaan sama ya menjala menjala saudara yang satu ikan yang satu manusia. Dan ini terjadi sebuah peralihan ya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Sebenarnya ini konsep yang sama seperti halnya anak Adam dan Hawa yaitu Kain dan Habel juga setelah itu ada anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Penjala ikan adalah sebuah pekerjaan adalah sebuah pekerjaan untuk perut saudara ya untuk perut atau keselamatan tubuh sebenarnya keselamatan tubuh. Kain juga sama dia adalah seorang petani jadi pekerjaan dia semata-mata untuk perutnya saudara perutnya. Nah demikian juga anak-anak manusia sebuah gambaran bagi keturunan Kain. Mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang ahli katakan sebagai ahli ini ahli itu saudara. Jadi menggunakan keahlian, kehebatan di dalam pekerjaan mereka. Jadi itu seperti gambaran dari anak-anak manusia. Ini adalah ketika hidup di dalam dunia ini begitu saudara. Umumnya demikian. Ya enggak? Orang bekerja. Pasti untuk apa? Untuk masalah perut kehidupan jasmaninya. Dan mereka menggunakan keahlian mereka. Kalau ditanya ingin hebat. Ingin ahli. Menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang terkenal. Ini luar biasa memang. Satu harapan, satu cita-cita dari mungkin hampir semua orang. Tapi Tuhan pada hari ini menginginkan kita sudah bukan menjadi penjala ikan lagi. Kita harus memiliki hidup yang baru. Kita harus menjadi manusia yang baru. Yaitu menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia. Penjala manusia adalah pekerjaan bukan untuk perut lagi. Tapi penjala sama saudara. Tapi pekerjaan untuk jiwa kita. Keselamatan jiwa kita. Ini seperti Abel. Abel itu menjadi seorang gembala kambing domba. Kan orang belum makan daging pada saat itu. Jadi bukan untuk perutnya. Pekerjaan dia. Tapi bisa gak dia tetap hidup? Bisa. Bisa tetap hidup. Tapi pekerjaan dia. Fokus ya prioritasnya. Bagaimana dia bisa memberikan korban. Persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat keturunan daripada Abel. Yang digantikan oleh Seth. Dan mereka dikatakan sebagai anak-anak Allah. Itu kejadian pasal 4. Kejadian pasal 5. Mereka dikatakan sebagai anak-anak Allah. Apa kehebatan mereka dalam hidup mereka? Gak ada. Gak ada kehebatan. Ya keahlian yang ditonjolkan. Tidak. Yang ditonjolkan dari antara mereka adalah. Bagaimana mereka hidup bergaul dengan Allah. Mereka dikatakan hanya. Seusia sekian. Punya anak. Laki-laki dan perempuan. Hidup sekian ratus tahun lagi. Mati. Anaknya itu kemudian usia sekian. Punya anak. Laki-laki dan perempuan. Hidup sekian ratus tahun lagi. Mati. Dan ada satu perwakilan daripada keturunan mereka. Yaitu Henok. Bagaimana Henok kemudian hidup bergaul dengan Allah. Dan kemudian didiangkat oleh Allah. Jadi menjadi penjala manusia. Ini berkaitan dengan kehidupan rohani. Saudara. Kita bisa? Tidak. Bisa. Pekerjaan apapun kita pada hari ini. Kalau kita fokus. Saudara. Kalau kita memberikan sebuah prioritas. Di dalam keselamatan jiwa manusia. Dan kita banyak bersandar kepada Allah. Saudara. Bukan kepada kehebatan kita. Ini kita sesungguhnya sedang mengerjakan. Sesuatu yang bersifat rohani. Saudara. Karena kita sebagai anggota tubuh daripada Kristus. Sudah bukan perkara dunia ini saja yang kita kerjakan. Itu nanti otomatis. Kalau kita memberikan fokus kepada bagaimana banyak jiwa diselamatkan. Bagaimana di dalam menjalankan semuanya itu kita banyak bersandar kepada Tuhan. Bukan kepada kehebatan kita ataupun keahlian kita. Tapi bagaimana kemudian Simon menjadi penjala manusia. Kalau tadi kan tahap persiapan ya. Saudara. Tahap persiapannya Simon ada yang ngajak. Simon memperoleh kesaksian. Simon namanya diganti oleh Tuhan Yesus. Tapi ada momen yang kedua. Dimana Tuhan benar-benar pada hari itu. Memanggil Simon untuk menjadi penjala manusia. Kita sama-sama lihat kitab Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima. Ayat 1 sampai 11. Kembali kita baca secara bergantian. Saya baca ayat 1. Saudara-saudari ayat 2. Dan seterusnya. Ayat 11 kita baca bersama-sama. Injil Lukas pasal yang kelima kita akan baca secara bergantian. Ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia. Hendak mendengarkan firman Allah. Dua. Ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu. Yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya. Sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4. Ayat 5. Simon menjawab. Guru telah sepanjang malam. Kami bekerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya. Aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu. Dengan ikan. Hingga hampir tenggelam. Ayat 8. Ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10. Ayat 11. Kita baca sama-sama. Dan sesudah mereka menghelak perahu-perahunya ke darat. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Lalu mengikut Yesus. Saudara. Ada sebuah tahapan demi tahapan yang terjadi di dalam peristiwa ini. Terjadi sebuah perpindahan dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Kita lihat tahapan yang pertama. Ayat 3. Ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ayat 3 sampai ayat 5. Yesus naik ke dalam salah satu perahu Simon. Salah satu perahu itu yaitu perahu Simon. Dan menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab. Ayat 5. Saya boleh katakan ayat 3 sampai ayat 5 ini memberikan satu pengajaran. Simon itu menghormati Tuhan. Kenapa saya katakan Simon menghormati Tuhan? Simon punya ketahatan, punya kepatuhan kepada Tuhan Yesus. Karena wujud menghormati Tuhan Yesus itu harus ada ketahatan. Menghormati itu ya lebih karena kasih juga ya. Kita hormat kepada orang tua kita. Kita sayang kepada mereka. Apa wujudnya? Kita taat kepada mereka. Kita patuh kepada mereka. Ayat 3. Simon mengorbankan perahunya untuk Yesus. Dan ayat yang kelima. Simon mengorbankan rasa lelahnya untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan. Inilah yang disebut sebagai persembahan yang terbaik. Yaitu taat dengan sebaik-baiknya. Memang ada taat yang tidak baik? Ada, saudara. Melakukan firman Tuhan yang tidak baik? Ada. Malaikipasal 1. Ayat 6 sampai 8. Di situ dikatakan orang Israel. Taat nggak memberikan korban bakaran kepada Tuhan? Taat. Tapi mereka tidak memberikan yang terbaik, saudara. Ya nggak? Memberikan hewan yang buta. Memberikan hewan yang timpang. Memberikan hewan yang cacat. Sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Tapi mereka taat. Tidak taat. Taat. Mereka berikan itu sebagai korban persembahan. Tapi bukan yang terbaik. Di pada hari ini, saudara. Ini baru tahapan awal. Kalau kita memiliki sebuah ketaatan kepada Tuhan. Dengan cara memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sebagai wujud ketahatan kita. Dan persembahan tidak hanya berbicara masalah uang, saudara. Tidak hanya berbicara masalah harta. Uang, harta itu juga harus yang terbaik. Dengan cara. Saya punya prinsipnya. Ini hal yang sepele sih sebenarnya, saudara. Nilainya sama. Tapi saya itu suka kalau uang itu baru. Di dompet itu. Dan pada uang yang lama udah lecek. Jadi kalau ada yang lecek dengan yang baru. Saya mungkin termasuk tipe yang lecek. Yang jelek dulu paling dikeluarin dulu. Dikasih ke orang. Jadi kalau belanja, pasti cari yang jelek. Kasih ke orang. Tapi kalau kasih persembahan. Ini waktu kecil, saudara. Kecil, remaja ya. Kasih persembahan. Udah diajarin soalnya ya. Yang kamu sayang, kamu kasih. Sayang ini baru sekali. Lempeng katanya. Hal sepele, saudara. Berikan. Berikan, saudara. Nanti apapun yang kita berikan kepada Tuhan. Kita akan berusaha memberikan yang terbaik. Emang ada jemaat yang memberikan tidak yang terbaik? Ada, saudara. Ada. Karena di rumahnya ini barang tidak terpakai. Gereja butuh enggak? Kasih gereja. Karena memang enggak terpakai ini. Menuh-menuhin tempat di rumah. Kasih ke gereja. Bisa enggak? Bisa, saudara. Bisa terjadi tidak memberikan yang terbaik. Tapi bukan semata-mata harta. Bukan semata-mata uang. Dalam hal ini. Pelayanan. Ibadah kita. Melakukan sesuatu. Firman Tuhan. Juga bisa kita tidak memberikan yang terbaik. Kenapa mau melayani? Karena ada waktu kosong. Karena ada waktu sisa. Ada waktu nih saya nih. Bukan memang menyempatkan waktu. Bukan memang memberikan waktu secara khusus. Di tengah-tengah kesibukan kita. Kita mau melayani Tuhan. Saya ini sibuk. Tapi karena saya mau melayani Tuhan. Di dalam kesibukan saya. Saya lakukan itu. Yang lainnya diabaikan dulu. Bisa. Itulah memberikan yang terbaik. Bukan kalau nunggu. Ya tunggu. Saya kosong dulu. Ada jam kosong. Ibadah juga janjian begitu. Bisa saudara. Ya gak? Kalau toko lagi sepi. Yaudah lah tutuplah. Sepi ya saya. Bisa gak justru? Di saat-saat ramai. Wah udah waktu ini. Iba. Melakukan perintah Tuhan yang terbaik. Bisa saudara. Ini memberikan yang terbaik. Sebagai rasa hormat kita. Kepada Tuhan. Seperti halnya Simon. Walaupun dia rasa lelah saudara. Ditetap lakukan perintah Tuhan. Bukan di saat dia segar buka. Bukan saudara. Ini wujud Simon menghormati Tuhan. Tapi ini baru tahap pertama. Sebelum menjadi penjala manusia. Tahap yang kedua. Kita lihat ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Ketika Simon Petrus melihat hal itu. Ia pun tersungkur di depan Yesus. Dan berkata. Tuhan pergilah daripada aku. Karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia. Takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ini saudara. Ini adalah artinya Simon pada saat itu. Telah melihat Tuhan. Loh kok bisa melihat Tuhan? Yesus kan dalam wujud manusia. Emang gak kelihatan? Kelihat. Tapi baru kali itu. Boleh saya katakan. Dia melihat kemuliaan kuasa daripada Tuhan. Kenapa demikian? Karena ilmu dan logika daripada Simon. Simon dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Kok bisa? Simon ini siapa saudara? Simon ini seorang nelayan. Yang mungkin dari kecil. Dari lahir. Dia sudah berada di sekitar Danau Galilea itu. Jadi kalau di tanah sana, tanah kanaan saudara. Orang Israel itu terbagi jadi tiga bagian. Ada yang hidup di bagian selatan. Itu ada Yerusalem. Itu biasanya orang-orang yang sifatnya keagamaan. Wah ini keagamaan saudara. Yang di tengah itu orang Samaria. Orang yang sudah campur baur itu saudara. Dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga orang Israel sudah tidak menganggap lagi. Dan yang di utara. Ini masih orang Israel. Tapi mereka kasar. Karena disitu ada Danau Galilea. Kehidupan mereka umumnya dari Danau Galilea itu. Karena Danau Galilea melimpah dengan ikan. Dengan luar biasa saudara. Simon mungkin dari kecil dia sudah ada disitu. Sampai dia berusia. Dia itu termasuk usia yang cukup tua saudara. Artinya dia sebagai seorang nelayan saudara. Dia adalah seorang yang sudah ahli. Seorang yang sudah biasa. Seorang pakar. Boleh katakan demikian. Dan dia katakan. Tuhan sudah semalam-malaman. Aku menebar jala. Aku tidak dapat ikan. Satu pun tidak dapat ikan. Malam ini memang lagi tidak ada ikan. Ikannya entah kemana. Ke wilayah yang mana. Saudara. Dia kan ahli. Yesus bukan nelayan. Yesus tukang kayu. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan. Coba udah tebar jalamu. Ayo ke daerah situ. Tebar jalamu. Iya gak. Dia katakan sebenarnya saudara ya. Tuhan. Kami ini. Udah bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa. Iya gak. Apalagi tadi. Disertai lasa lelah. Tapi dia akhirnya taat juga saudara. Nah ketaatannya dia ini. Kemudian sampai terjadilah sebuah mujizat. Yang begitu luar biasa. Dan Simon. Tidak pernah menyangka ini. Kenapa dia tidak pernah menyangka? Ya karena dia udah tau. Gak mungkin dapet ikan. Gak mungkin. Dia udah kerja nih. Dari sore ke sore. Udah semalam-malaman. Sampai pagi ini. Gak ada. Lah sekarang suruh tebar jala. Ya udahlah tebar jala. Cuman mungkin katanya. Ya untuk menyenangkan hatimu aja lah Tuhan. Gitu ya. Ya aku coba aja lah. Tapi begitu jala ditebarkan. Ya saudara. Yang dia dapet ikannya sungguh luar biasa banyaknya. Banyak sekali. Berapa banyak? Sampai dua perahu. Karena dia panggil lagi satu perahunya lagi saudara. Hampir tenggelam. Bayangkan berapa banyak ikan yang didapat. Iya gak? Ya. Ini kan gak masuk nalar. Gak masuk logikanya Simon. Gak masuk ke ilmuannya Simon. Ini gak mungkin. Tapi terjadi. Lah karena itu saudara. Seringkali Tuhan membiarkan ayah Tuhan atau memberikan mujizat kepada kita. Sebenarnya mujizat itu diberikan kepada kita. Untuk menghancurkan ego kita. Apa ego kita saudara? Ilmu dan logika kita. Ilmu dan logika kita menjadi tidak berguna. Padahal ilmu dan logika kita menjadi kebanggaan kita. Bener gak? Kita seringkali bangga atas pengetahuan yang kita miliki. Kalau lagi lelaki ya. Kalau lagi ngobrol ya. Saya udah pengalaman ini. Iya gak? Saya udah menjalani nih sekian belas tahun. Sekian puluh tahun. Saya ahli. Saya tahu. Iya gak? Selah-selahnya. Saya paham. Ini kan seringkali menjadi kebanggaan kita. Yang berbual juga kadang-kadang sama juga sih ya saudara. Iya gak? Ya saya udah menjalani nih lama. Wah saya udah tahu deh. Iya gak? Itu menjadi kebanggaan manusia saudara. Tapi sebenarnya itu juga adalah ego daripada manusia. Apalagi kalau sampai kita menganggap wah saya udah paham sekali dah. Artinya wah udah pinter lah gitu ya. Tapi kalau terjadinya mujizat. Bisa jelasin gak saudara? Bisa jelasin ya. Tapi kenapa mujizat itu bisa terjadi? Kadang-kadang kita mengesampingkan itu. Padahal itu adalah sebuah cara yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita melihat Tuhan. Dan sebenarnya begitu banyak mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Begitu banyak mujizat yang bisa kita lihat. Yang bisa kita rasakan. Dimana kita bisa melihat Tuhan. Dimana kita bisa merasakan Tuhan. Dimana kita bisa melihat pekerjaan Tuhan. Iya gak? Kalau kita lihat alam semesta. Ya seharusnya kita juga sudah bisa melihat Tuhan. Tapi kan gak semudah itu saudara. Banyak yang tersebut sudah menerima roh kudus. Bukankah itu juga dalam mujizat yang besar? Apakah itu masuk di dalam logika kita? Keilmuan kita? Tidak. Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita menurunkan ego kita. Supaya kita bisa melihat keberadaan daripada Tuhan. Seperti halnya Simon Petrus. Sehingga orang kalau sudah melihat keberadaan daripada Tuhan. Sama seperti Simon. Harusnya kita tersungkur di depan Tuhan. Dan berkata Tuhan aku ini seorang berdosa. Itu artinya egonya sudah diturunkan. Dia menyadari aku ini seorang yang berdosa Tuhan. Tapi seberapa besar kita menyadari bahwa kita sungguhnya orang yang berdosa. Walaupun Tuhan berulang kali menampakkan diri kepada kita melalui berbagai macam tanda heran dan perbuatan yang ajaib. Tapi apakah kita menyadarinya saudara? Ini enggak. Bahwa sungguhnya Tuhan sedang menampakkan kemuliaan kepada kita. Itu bisa dilihat. Apakah kita merasakan bahwa saya ini orang yang berdosa. Tuhan saya tidak layak. Pergilah daripada ku Tuhan. Aku tidak layak. Kita tersungguh di bawah kaki Yesus. Enggak semua saudara. Ini tahap yang kedua. Iya enggak. Baru kemudian terjadilah tahap yang ketiga. Yang terjadi pada Simon Petrus. Kita lihat ayat 11. Dan sesudah mereka menghelak perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Pada akhirnya Simon mengikut Yesus, mengikut Tuhan. Dia meninggalkan segala sesuatu. Dia meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan segala sesuatu ini jangan diperbawa pikiran kita ya saudara ya. Wah berarti dia buang semuanya saudara ya. Cuma ikut Tuhan udah ya. Dengan pakaian dan ininya. Dia tinggalkan keluarga dia. Dia tinggalkan harta dia. Enggak juga sebenarnya bukan masalah itu saudara. Sama ya. Wah saya mau jadi pendeta semuanya. Ijazah saya saya buang. Harta saya saya buang. Ntar adek ayo dimana sini. Ya enggak gitu saudara. Apa maksudnya meninggalkan segala sesuatu? Lalu kita lihat Simon ya Simon Petrus ini. Petrus itu setelah Yesus mati. Dia akhirnya kembali menangkap ikan. Jadi artinya dia masih tetap punya perahu. Ada. Entah itu di keluarganya ya yang lurus. Tapi masih ada perahu. Karena dia menangkap ikan lagi. Setelah Yesus mati dan sekolah salib. Kalau kita lihat peristiwanya. Dia kembali menangkap ikan. Iya enggak? Kemudian keluarga Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon. Dapat berita dari mana? Simon masih memperhatikan. Iya enggak? Sehingga Yesus kemudian berbelas kasih. Ibu mertua Simon sakit. Sudah kita kesana. Sembukan ibu mertua Simon. Tidak putus hubungan. Tidak meninggalkan keluarga juga. Iya enggak? Masih ada kepedulian. Lalu nanti di dalam kisah perasul. Simon Petrus membawa istri dalam pelayanannya. Paulus katakan demikian. Simon bawa istri dalam pelayanannya. Dia tidak meninggalkan istrinya saudara. Jadi maksud daripada mengikut Yesus yang sesungguhnya. Meninggalkan segala sesuatu adalah. Menjadikan Yesus sebagai prioritas yang pertama di dalam hidup kita. Kita lihat Rasul Paulus. Filipi pasal 3 ayat 8. Filipi pasal 3 ayat 8. Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Filipi pasal 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Apa maksud Rasul Paulus mengatakan demikian saudara? Rasul Paulus katakan apa? Segala sesuatu itu yang masa lalu dia. Dia kan Rasul Paulus seorang yang luar biasa. Seorang yang terpelajar. Seorang yang berilmu. Seorang yang juga memiliki uang yang banyak juga mungkin ya saudara. Karena dia juga seorang parisi saudara. Ya enggak? Dia adalah murid Gamaliel. Seorang guru yang sangat terkenal. Dia seorang yang dihormati. Dia katakan semuanya itu aku anggap sampah. Tapi keahlian dia, dia pakai enggak? Dia pakai. Ilmu dia, dia pakai. Tapi bukan prioritas yang pertama. Kenapa saya bisa katakan dia pakai? Ketika dia berbicara di Atena Yunani. Dia gunakan ilmu itu. Dia tahu, dia pakai saudara. Dia pakai strategi. Itu karena dia memang pandai. Tapi dia menjadikan Yesus Kristus sebagai yang pertama. Sebagai prioritas yang pertama. Sehingga dia katakan, yang lainnya itu bukan prioritas yang pertama lagi. Bukan sesuatu yang paling berharga lagi. Yang paling berharga adalah Kristus. Pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya itu. Hal ini bisa terlihat ketika kita akan memilih. Ketika kita dihadapkan kepada sebuah pilihan. Baru akan terlihat. Apakah kita benar-benar mengikut Tuhan. Meninggalkan segala sesuatu. Saudara. Jika dipilih antara cuan atau melah pelayanan. Atau hal yang wajib, sahabat. Antara kalau yang masih bujang, antara cantik, tampan, dengan seiman. Kalau kita mengikut Tuhan, prioritas pertama kita adalah Yesus Kristus dan firmannya. Yesus Kristus adalah firman itu sendiri. Kebenarannya, saudara. Itulah yang menjadi prioritas kita. Barulah itu disebut kita. Mengikut Tuhan meninggalkan segala sesuatu untuk menjadi seorang penjala manusia. Jadi Simon pada hari ini menjadi contoh bagaimana menjadi penjala manusia. Tahapan yang dilakukan oleh Simon, dia adalah seorang yang taat. Seorang yang mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan pada hari ini. Kita punya hati enggak untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Itu sebagai wujud kita menghormati Tuhan. Baik dalam harta kita gitu ya. Ataupun waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, kita berikan yang terbaik. Bukan yang sisa, saudara. Yang kedua adalah Simon melihat Tuhan. Ketika ilmu, logika dia dihancurkan oleh Tuhan. Melalui sebuah mujizat yang sangat luar biasa. Ilmu dia tidak terpakai. Kalau Tuhan sudah berkata, tebarkan jala dan Simon mau taat. Disitulah ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang nyata. Mari pada hari ini. Maukah kita menghancurkan ego kita? Ilmu kita, logika kita. Yang kadang-kadang ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Sehingga kita kemudian lebih bersandar kepada Tuhan. Dan bisa melihat kemuliaan daripada Tuhan. Dan yang terakhir, saudara. Simon mengikut Tuhan. Apa wujud Simon mengikut Tuhan? Dia meninggalkan segala sesuatunya. Dia mau menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang pertama di dalam kehidupannya. Maka sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada dia ya. Engkau akan menjadi penjala manusia. Maukah kita pada hari ini menjadi penjala manusia. Lihatlah apa yang terjadi pada Simon. Semoga itu juga bisa menjadi bagian dari peristiwa di dalam kehidupan kita. Kemuliaan baik nama Tuhan. Amin.